Nah pertama kali kita buka Google Chrome ya jadi kita menggunakan Chrome kemudian ke more extension kita buka extensionnya kemudian kita load ya di sini kita install di sini kita buka folder yang dari kita ya Playstore scriptnya ya Nah setelah terinstall akan muncul seperti ini ya kemudian setelah itu kita buka Google kita buka Playstore ya setelah itu sini kemudian kita klik ya di sini di pencarian aplikasinya Nah setelah itu kita buka Playstore scriptnya ya kemudian kita masukkan kata kunci di sini ya misalkan saja game robot ya kemudian kita start jangan lupa kursornya kita tempelkan di sini ya di bar ini ya agar tampilannya sugestinya bisa muncul untuk untuk komputer-komputer yang mungkin sebaiknya kurang cepat ya di kita bisa meng-copy hasil pencariannya kemudian kita masukkan lagi di atasnya agar dicari sugestinya lagi ya jangan lupa ya untuk kursornya kita arahkan di sini ya kita klikkan di sini agar sugestnya bisa muncul ya kadang-kadang di beberapa kasus bila tidak ditempelkan di sini sugestnya tidak muncul ya Nah seperti ini dengan satu buah kata kunci misalkan game robot tadi ya kita bisa mendapatkan banyak ide kata kunci-kata kunci lainnya yang sering dicari di Playstore ini ya karena data dari sugest ini adalah dari jumlah pencarian yang terbanyak ya dari sebuah kata kunci tersebut jadi ini membantu kita dalam memberikan informasi apa saja apa saja sih pencarian yang paling sering digunakan oleh pengguna Playstore ini dalam mencari aplikasi ya Nah ini sudah mendapatkan 28 keyword dari pengembangan satu keyword saja ya game robot jadi ini bisa Anda gunakan sebagai ide ya di produk karena banyak yang mencari di Playstore ini ya Oke untuk berikutnya silahkan saja langsung dicoba dan mulai mendapatkan banyak kemudahan dengan menggunakan Playstore Scrap ini ya selamat menikmati Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton